Oke, kita kembali lagi di Trixie Toys Surabaya Nah, kali ini kita mereview sebuah mobil aki yang luanteng sih ya Ini dari Chevrolet ya Ini ganteng maksimalnya ada di bagian depan Oh, lampu ini bisa nyala ini ya Sebentar, saya nyalain Ada di sini Nah, tuh Nah, lampu ininya bisa nyala Ya, kalau yang day running light ini Dia nggak bisa mati ya, nyala terus Tapi ya, ini yang Yang bikin, waduh, serem ya Dia memanjang, hampir menyatu di tengah Putus di logonya Chevrolet ya Chevrolet blazer Ukurannya gede ya Ya, ini ukurannya Packaging, 138 x 77 x 42 Jadi ini masuk ukuran yang termasuk besar Ya, big size Bisa 2 anak ya Ini ada di harga 3,7 juta Nah, di harga 3,7 juta Dapat apa aja sih dari mobil ini? Ya, yang pasti lisensi Kelihatan ya Tuh, dosnya aja Ada stiker bergambarnya Memang beda Kalau barang lisensi Ya, ini hal Termasuk halus barangnya ya Terutama bagian depannya Ini ya Piano black Ya, serem nggak? Ya 3,7 juta Kita review satu-satu Dapat Spek apa aja Yang pertama Yang pasti ya ini Bannya sudah karet ya Sudah ban karet Barang lisensi Pintu bisa dibuka Jok sudah jok kulit sintetis Meskipun tidak ada logo Chevrolet ya Tapi kelihatan ya Kualitas Joknya sudah yang Lumayan istimewa Intinya gitu Ya Aki Aki di bawah jok itu 12V 10A Ini pakai aki 10A Ya, bukan yang 12A Eh, bukan yang 7A 12V-nya ya Terus Gearbox ada 2 ya Menggunakan 2 penggerak Di belakang Nah, nih Lihat sendiri Dari Sisi belakang Hmm Wuduh Saya aja ngiler Ngelihatnya ya Keren sih ini ya Terus kemudian Bisa dilihat Stop lampnya ya Itu ada motifnya loh Ya Secara nggak disadari ya Yang membuat dia keren Bentuknya T gini Keren Logo Chevrolet Nggak malu-malu Karena ini barang lisensi Ada tulisan Chevrolet-nya juga Bawahnya Yuh Ganteng bos Ya Apalagi ya Dari mobil ini Hmm Kalau Oh ini bukan body paint ya Jadi Meskipun bukan body paint Tapi karena ini lisensi Barangnya kuingcelong Ya, kuingcelong Tapi kalau Non-body paint Apalagi mainan mobil lagi Istilahnya ini mainan mobil Aki Mainan ya Packagingnya juga Jadi kalau misalkan ada Flag-flag sedikit Itu wajar Karena dia kena plastik Atau kena gabus gitu ya Itu sangat wajar Nah, kalau posisi seperti ini Nggak akan kelihatan Kelihatannya itu nanti Kalau kena pantulan-pantulan Dari matahari Ya Memang kasat mata sih Di kamera aja Nggak bisa kelihatan Ya Cuman kadang ada matanya orang Yang super sensitif Itu Ya Kelihatan Itu nggak bisa komplain ya Karena memang Namanya mainan Kalau mau mulus 100% Harganya tentu Nggak 3,7 juta Tapi ini masuk kategori Yang Sudah halus Ya Oke 3,7 juta Ya Ini dua seat pastinya Kita lihat setirnya Posisinya Nah Nah Di samping ya Itu ada pedal gasnya Yang warna hitam itu Ya kan Tuas maju mundurnya Ini Terus itu ada Apa Modul-modul MP3 Buat lagu Ya Setirnya Wih Sadis setirnya ya Walus Chevrolet Ini on-offnya lampu Itu High speed Low speed ya Bisa dilihat Ada high speed Low speed Di dashboard Menunjukkan barang ini Memiliki tenaga Yang cukup baik Ya Oke Apalagi Dari mobil ini Ngecasnya dimana Ngecasnya disini ya Ya Kelihatan Ada Lubang casnya Ngecasnya disebelah sana Oke Pintu bisa dibuka Velgnya kita liatin Cakep bos Ya Terus ini Keren lah ini Barang Ya Saya rasa ini Pilihan yang sangat menarik Buat teman-teman Yang tidak suka Mobil-mobil Jeep Yang terlalu Offroad Yang terlalu UTV Gitu ya Suka mobil Kalem-kalem Tapi selama ini kan Yang tersedia Dalam Ukuran segini Itu sedan Kalau ini itu SUV Jadi minimal Ground clearance Itu masih aman Ya Jadi Kalau tanjaan-tanjaan Atau polisi tidur Di perumahan Itu Nggak Nggak Seru Barang ini Sangat aman Untuk dimainin Di perumahan Yang banyak Polisi tidurnya Oke Saya rasa cukup ya Review dari kami Dari Triksi Toys Robaya Semoga bisa memberikan Gambaran Buat teman-teman Yang ingin membeli Mainan mobil laki Blazer Safe Lourlet Ini Oke Sekian dan terima kasih Jangan lupa like Dan tombol subscribe Terima kasih Jangan lupa like